Tahun baru berarti kita akan meninggalkan 2022. Hakikatnya, pergantian tahun, pergeseran waktu, pertukaran masa adalah perjalanan menuju kematian kita. Setiap hambusan nafas turun, naik, itu sebenarnya adalah langkah-langkah menuju kubur kita. Sudah siap kematian? Maksud hati nak bergembira di akhir tahun, tapi boleh jadi adalah akhir hayat kita. Makanya nanti saya bepasan pertama, di malam tahun baru, jauhik dosi, jauhik maksiat. Ya ibu-ibu dah tua-tua, banyak-banyak berzikir aja. Dah dihintai-hintai malaikat maut. Tapi nanti ibu kan ada anak dari, mungkin ada anak bujang, beri nasihat. Jangan sampai keluar ke tempat yang jauh di malam tahun baru. Api lagi sampai kita majuk, dengan pasangannya yang belum halal, ibu bapak yang izinkannya dapat dosi yang sami. Jauhik dosi, sampai tahu saat berbuat dosi. Saat bermaksiat, ajalnya datang. Berarti matinya su'ul khotimah. Apa mati su'ul khotimah? Mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan terlaknat. Mati dalam keadaan kehinaan di hadapan Allah. Berapa banyak orang mati takkan bezina. Berapa banyak orang mati takkan mabuk. Orang berjoget-joget itu kan tak lalu ingat dengan Allah. Ada yang kurang berjoget ingat dengan Allah. Kecuali lain lagunya lah. Kalau lagu, Bila Izrael. Takutlah dia. Tapi kalau lagunya cinta satu malam, oh indahnya. Tidak ada orang ingat dengan Allah yang kaya-kaya. Nah, jadi jauhik dosi, jauhik maksiat, malam tahun baru, Sampai tahu ajal kita datang. Terima kasih.